Halo guys kembali lagi di channel new video nah di video kali ini aku mau kasih tutorial yang spesial buat kalian jadi apa jadi apa kali ini aku mau bikin tutorial tentang gimana caranya bikin efek poke di aplikasi pisang buat kalian yang mempunyai kamera smartphone yang masih ya di bawah rata-rata dan kalian yang belum mempunyai kamera bisel air ikon dan lain-lain candler karena efek buka ini bisa didapatkan di aplikasi pisang dengan video ini dari awal hingga akhir 100% kalian bisa gimana lanjutannya jadi kita lihat dulu ya contohnya ya untuk contohnya kita bisa lihat ya seperti ini jadi background-nya itu dur kita bisa lihat beberapa foto eh kita langsung saja untuk mulai peneditan pertama kita buka aplikasinya terlebih dahulu seperti biasa kita tekan icon plus lalu kita pilih foto yang akan kita edit di sini saya menggunakan foto yang ini dan foto yang saya gunakan ya selamat buat Kak Salma ya salah satu teman saya sendiri ya oke langsung saja kita menuju ke icon pertama kita crop dulu ya kita pergi ke alat ini sih opsional ya buat kalian yang mau memotong gambar atau tidak kita lihat di sini karena ada lebihan gambar yang masih terlihat background putihnya jadi saya potong terlebih dahulu kita sudah kita klik icon kita kemudian kita buang banyak tidak perlu kita langsung seleksi saja kita lihat kita rapihkan selamat menikmati 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 kita klik icon efek lalu pilih yang kurang nah yang seperti ini ya kemudian kita klik selanjutnya kita pergi ke icon penutup yang ini lalu kita pilih yang bokeh nah disini ada beberapa pilihan efeknya terselah kalian mau pakai yang mana kalian bisa coba satu persatu yang menurut kalian bagus di sini kalian juga bisa mengatur opas itunya selamat menikmati mungkin saya akan menggunakan yang ini ya terserah kalian nampak kayak yang mana jika sudah kita klik icon centang selanjutnya kita akan memasukkan foto yang sudah kita edit tadi jadi yang ini tambahkan kita sesuaikan dengan foto yang aslinya mungkin seperti ini jika sudah kalian klik centang dan ini dia hasil dari edit foto dengan menggunakan dengan menggunakan efek bokeh di aplikasi bishart jadi buat kalian yang belum mempunyai di seler atau kamera itu tidak perlu bingkir ya karena sekarang di aplikasi bishart sudah ada fitur untuk mengedit foto dengan efek bokeh buat kalian perlu mencobanya di rumah karena tutorial ini sangat mudah nah gimana mudah bukan untuk mengedit efek bokeh di aplikasi bishart jadi jangan minder ya jika kalian mempunyai HP atau smartphone yang masih ini kapasitas kameranya atau resolusi kamera itu masih rendah di sini tak kasih tahu tips dan triknya jika kalian tonton video ini dari awal hingga akhir pasti kalian bisa dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu dan pastinya mencobanya dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan hitungkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi selanjutnya sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya